Huff, kata-katamu yang buruk itu sama sekali tidak orisinal. Aku sudah mendengarkannya sepanjang hari. Meskipun dia berkata begitu, kamu tetap sangat menikmatinya. Meskipun maknanya sama, orang yang mengucapkannya berbeda. Perasaannya benar-benar berbeda. Apa itu cinta? Ini adalah cinta. Baiklah, masalah hari ini adalah salahku. Yang mulia, Anda telah memukul dan memarahi saya. Saya pikir kemarahan Anda harus diredakan. Bukan. Chen Jiu berkata tanpa daya, jika Anda benar-benar tidak menyukai dan membenci saya, saya akan pergi. Apakah kamu benar-benar menyukaiku? Tiba-tiba, kamu tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Tentu saja. Kalau tidak, mengapa aku harus datang ke istana Yuan ini? Chen Jiu berkata dengan yakin. Ini, Shen Mi terkejut. Ia langsung merasa malu dan senang. Namun, ia diam-diam berpikir bahwa ia tidak bisa membiarkan pria itu bertindak seenaknya begitu cepat. Jika pria itu tahu bahwa ia telah jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, bukankah hidungnya akan terangkat ke langit? Lagipula, hubungan mereka berdua memang tidak baik. Semakin mudah bagi pria untuk mendapatkan sesuatu, semakin kecil pula rasa sayang mereka. Dia juga harus bersikap hati-hati. Berpikir demikian, Kamui segera berkata dengan wajah serius. Jika aku melepaskanmu, bukankah dunia akan memarahiku karena bersikap tidak masuk akal? Long Jiu, jangan pernah berpikir untuk menyentuh fondasi istana kekaisaranku. Yang mulia, lalu apa yang anda inginkan? Chen Jiu tercengang dan diam-diam berpikir bahwa ada peluang. Apa yang saya inginkan? Kau ini? Lepaskan tanganmu dulu dan pakai bajumu. Oke. Kamui langsung tersipu lagi setelah melotot. Ah, oke. Chen Jiu terkejut dan segera melepaskan tangannya yang besar. Dia siap mengenakan pakaiannya, tetapi benda besar itu melompat, dan bahkan lebih menyilaukan mata Kamui yang tidak bisa berkedip. Ya Tuhan, keadaan aneh macam apa ini? Tidak heran dia melakukan masturbasi di kamar pada siang hari. Ternyata pria ini terlalu kuat. Meskipun sedikit menakutkan, kemampuan kesuburannya pasti sangat kuat. Kamui samar-samar mengagumi benda besar milik Chen Jiu. Krisis generasi keluarga mistis sudah di depan mata. Kebutuhan akan kesuburan sungguh tak tertandingi. Dengan pemikiran ini, Kamui tidak terlalu peduli dengan Chen Jiu yang memanfaatkannya. Saat Chen Jiu mengenakan pakaiannya, Shen Mi tidak bisa menahan rasa malunya. Yang mengejutkannya adalah dia mendecakan bibirnya beberapa kali. Wajahnya tiba-tiba memerah, dan dia merasa makanan pria ini tidak enak. Dia sangat malu sehingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Ya, serangan itu tiba-tiba, dan benda itu berhamburan. Tentu saja, tidak dapat dihindari bahwa sebagian benda itu akan jatuh ke mulut Kamui. Tadi dia marah dan tidak peduli. Sekarang setelah dipikir-pikir, dia malah merasa semakin malu dan kesal. Setelah mengenakan pakaiannya, Kaisar Tampan yang menguasai dunia itu tampaknya telah kembali. Ia menguasai delapan gurun, menciptakan gunung dan sungai, serta memiliki aura yang tak tertandingi. Kamui tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangguk saat menatapnya. Ia merasa seperti orang yang berbakti dan tergila-gila. Yang Mulia, mengapa Anda datang ke tempatku? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku, aku dengar kau datang ke haremku, jadi aku datang untuk menemuimu. Jangan punya pikiran khusus, Kamui memperingatkan dengan hati nurani yang bersalah. Yang Mulia, Anda terlihat sangat cantik dalam gaun ini. Chen Jiu juga memuji, awalnya saya datang untuk mendapatkan hotel gratis untuk menginap, tetapi setelah mengetahui bahwa Yang Mulia menyukai ketiga orang itu, saya benar-benar tidak tahan lagi. Yang Mulia, Zentian Siong, Hua Liu Bing, dan Mu Dayu itu, orang macam apa mereka? Anda tidak harus menyukainya. Apa, dapat hotel gratis? Kamui memutar matanya dengan tidak senang dan berkata, seburuk apapun mereka, mereka tidak akan seperti kamu, masturbasi di kamar di siang bolong. Yang Mulia, jangan marah. Alasan saya mengatakan saya mendapat hotel gratis adalah karena saya tidak berani berharap Anda akan menyukai saya. Lagi pula, semakin tinggi harapan, semakin besar kekecewaannya. Chen Jiu dengan cepat menjelaskan, mereka tidak tahu cara masturbasi sendiri, tetapi mereka akan keluar dan bermain dengan wanita. Kemudian, dengan penuh kemarahan, Chen Jiu memarahi, saya tidak perlu bicara tentang Hua Liu Bing. Dia mungkin telah bermain dengan lebih banyak wanita daripada yang dapat dihitungnya. Saya kira selama kurun waktu ini, dia kelelahan dan datang kepada Yang Mulia untuk memulihkan diri. Adapun Zentian Xiong itu, dia sudah sangat tua dan mungkin telah bermain dengan begitu banyak wanita. Jika dia tidak melakukan masturbasi, maka itu karena dia tidak memiliki cukup energi. Dan Mu Dayu, seorang kaisar yang bermartabat, memiliki selir yang tak terhitung jumlahnya di haremnya. Dia tidak melakukan masturbasi, tetapi Yang Mulia, tidakkah Anda merasa bahwa Anda telah menganiaya diri sendiri dengan bersamanya? Hah, kenapa kau begitu mesum? Kau bicara seolah-olah kau lah satu-satunya pria baik di dunia. Siapa yang akan percaya itu? Kamui tidak bisa menahan geli dengan Chen Jiu. Karena ketika dia memikirkannya seperti ini, dia menyadari bahwa masturbasi bukanlah hal yang buruk. Itu lebih baik daripada dia pergi keluar dan menyakiti wanita lain. Yang Mulia, ini benar. Semua orang di negara ini mempercayainya. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa keluar dan bertanya kepada orang lain. Reputasi pahlawan yang rela berkorban jelas bukan hanya untuk pamer, kata Chen Jiu dengan wajah penuh kebanggaan dan percaya diri. Baiklah, berhentilah membual. Long Jiu, aku harus memperingatkanmu. Untuk sementara aku tidak bisa menuntut kejahatanmu, tetapi jangan sampai terbawa suasana dan keluar dan bicara omong kosong. Apakah kau mengerti? Kata Kamui dengan serius. Jika para tetua dalam keluarga tahu tentang ini, maka dia akan malu. Yang Mulia, saya rasa saya tidak bersalah. Saya lupa apa yang baru saja terjadi, kata Chen Jiu dengan wajah polos. Kau, Kamui menatapnya dengan penuh kebencian. Dia tidak bisa melupakan bahwa sampai sekarang, dia masih memiliki aroma maskulin di tubuhnya. Dia menyukai Chen Jiu dari lubuk hatinya. Terlebih lagi, dia baru saja menamparnya, jadi kebencian di hatinya sebagian besar telah hilang. Dia tidak ingin terlalu kalkulatif tentang masalah ini. Namun, meskipun dia tidak ingin kalkulatif tentang hal itu, dia masih merasa agak tidak senang di hatinya jika dia memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yang Mulia, sejujurnya, apakah saya masih punya kesempatan untuk bersaing dengan mereka? Chen Jiu tidak dapat memahami pikiran Kamui dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Huff, kurasa itu tergantung pada kemampuan pribadimu. Jika kau adalah pria yang kuat di luar tetapi lemah di dunia nyata, maka aku tidak bisa membantumu, Kamui mengingatkannya dengan ramah. Zen Tian Xiong, Hua Liu Bing, Mudai Yu, tidak ada satupun dari mereka yang mudah dihadapi. Kultifasimu masih terlalu jauh dari mereka. Aku khawatir akan sulit untuk menang. Yang Mulia, jika memang begitu, Anda masih bersedia memberi saya kesempatan. Chen Jiu langsung berseri-seri kegirangan, mengetahui bahwa situasinya belum membaik. Bukannya aku memberimu kesempatan, kau sendiri yang harus memperjuangkannya, Kamui tidak ingin memberikan muka apapun kepada Chen Jiu. Yang Mulia, jangan khawatir. Bahkan jika aku mati, aku akan berjuang untukmu. Chen Jiu segera menjadi sangat bertekad. Kau tidak boleh mati. Kamui berteriak kaget dan buru-buru menjelaskan, Jika kau mati, maka klan Longgu akan menjadi gila. Selain itu, seluruh bangsa tidak akan setuju. 422 Yang Mulia, hari masih pagi. Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Chen Jiu segera menyarankan. Melihat-lihat, mungkin lain hari. Aku masih ada urusan hari ini, jadi aku pulang dulu. Setelah ragu-ragu sebentar, Kamui tetap memutuskan untuk membuat Chen Jiu penasaran, jadi dia langsung terbang menjauh. Dengan penampilannya saat ini, Kamui benar-benar tidak punya muka untuk bertemu siapapun. Dia sedang terburu-buru untuk kembali dan membersihkan diri. Meskipun sedikit kecewa, Chen Jiu tidak patah semangat. Jika dia memanfaatkan waktu ini untuk bersembunyi di ruang dan mencuri pakaian sutra emas kupu-kupu yang Kamui lepas saat mandi, dia bisa melakukannya, tetapi dia jelas tidak ingin melakukannya. Kalau dia hanya mencuri pakaiannya, bukankah kecantikannya yang luar biasa akan dimanfaatkan oleh orang lain? Chen Jiu tidak tahan lagi. Dia pikir wanita secantik itu seharusnya menjadi miliknya. Setidaknya, ketiga pesaingnya tidak pantas memilikinya. Sebelum mencuri pakaiannya, dia harus mencuri hatinya juga. Huff, itu yang akan kulakukan. Setengah hari kemudian, ketika langit baru saja berubah gelap, Chen Jiu benar-benar pergi mengunjungi Kamui secara langsung. Namun, Kamui jelas tidak menolak dan memanggilnya lagi. Long Jiu, kenapa kau mencariku? Kamui berkata dengan sedikit tidak senang, aku masih harus meninjau tugu peringatan di sini. Yang mulia, saya di sini untuk mengundang Anda mengagumi bulan, kata Chen Jiu dengan percaya diri. Oh, mengagumi bulan, malam ini bukan bulan purnama. Apa yang bisa dikagumi? Kamui ragu-ragu. Yang mulia, malam ini bulan purnama, kata Chen Jiu dengan yakin. Omong kosong, hari ini baru tanggal 29. Bagaimana mungkin ada bulan purnama? Kata Kamui dengan marah. Yang mulia, jika hari ini bulan purnama, apa yang akan Anda lakukan? Tanya Chen Jiu. Bagaimana jika hari ini bukan bulan purnama? Apa yang akan kamu lakukan? Kamui bertanya balik. Jika tidak, maka aku akan melakukan apapun yang kau inginkan, kata Chen Jiu dengan wajah bangga. Jika memang begitu, maka kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Kamui tidak mau mengakui kekalahan dan langsung setuju. Yang mulia, jangan menunggu lebih lama lagi. Ayo kita ke atap. Chen Jiu tampak senang. Lagipula, saat itu sudah akhir bulan, dan bulan sudah sangat bulat. Hanya mereka yang jeli yang dapat melihat perbedaannya. Sebagai kaisar, Kamui sangat sibuk setiap hari. Dia benar-benar tidak punya waktu untuk memperhatikan bulan setiap hari. Bahkan, dalam tugu peringatannya, ada juga tugu peringatan yang mengatakan bahwa itu adalah tanda keberuntungan dari langit dan bumi. Namun, sebelum dia sempat melihatnya dengan saksama, Chen Jiu datang. Dia hanya selangkah lagi untuk kalah dari Chen Jiu. Baiklah, ayo kita ke atap dan menunggu. Kamui tidak percaya pada ajaran sesat dan ingin mencobanya. Dia menemani Chen Jiu ke atap aula legenda untuk mengagumi bulan dan pemandangan. Indah sekali pemandangannya, bagaimana kalau aku membuat puisi? Chen Jiu langsung pamer. Oh, saya ingin mendengarnya. Budaya apa lagi yang Anda miliki? Kamui duduk di atap dengan penuh minat dan menatap Chen Jiu. Cahaya bulan di depan tempat tidur, ku rasa itu embun beku di tanah. Sambil menatap bulan yang terang, aku menundukkan kepala dan memikirkan istriku, kata Chen Jiu dengan ekspresi puitis. Of, of, jangan manfaatkan aku. Separuh kalimat pertama lumayan, tapi separuh kalimat kedua tidak masuk akal, tegur Kamui malu-malu. Tidak diragukan lagi, dia sangat menikmatinya. Baiklah, kali ini aku tidak melakukannya dengan baik. Aku akan membuat yang lain. Chen Jiu segera berkata, aku mengangkat cangkirku untuk mengundang bulan yang cerah, dan bayangannya menjadi tiga orang. Mengapa ada tiga orang? Jelas-jelas hanya kita berdua. Kamui kembali bingung. Ada satu lagi di perutmu, kata Chen Jiu lembut. Apa? Kamu? Dasar orang jahat? Aku akan memukulmu. Beraninya kau bicara omong kosong. Kamui sangat malu sampai-sampai dia tidak peduli dengan penampilannya. Dia langsung melambaikan sepasang tinju merah muda kecil dan memukul Chen Jiu. Aduh, jangan pukul aku. Anak di perutmu bukan anakku. Chen Jiu berlari sambil menahan sakit. Kau masih saja membicarakannya. Beraninya kau. Beraninya kau bicara omong kosong. Kamui sangat malu hingga wajahnya memerah. Ia mengejar Chen Jiu dan terus memukulinya. Baiklah, jangan pukul aku lagi. Aku mengakuinya. Aku mengakui bahwa dia anakku. Tiba-tiba, Chen Jiu meraum dengan wajah serius. Kau, dasar penjahat besar, kalau terus seperti ini, aku akan pergi. Kamui marah. Sepertinya konsekuensinya sangat serius. Yang mulia, saya hanya bercanda. Jangan marah. Saya hanya melihat wajah bos anda dan ingin membuat anda bahagia. Chen Jiu buru-buru mencoba menenangkannya. Kalau begitu, kau tidak boleh membicarakan hal-hal ini lagi. Kau mengerti. Kamui memperingatkan dengan tegas. Baiklah, aku tidak akan membicarakannya lagi. Oke. Chen Jiu menganggup dan setuju. Begitulah adanya. Jika kau membuat lagu bagus lagi, aku akan memaafkanmu. Lanjut, Kamui. Ini. Baiklah. Chen Jiu ragu-ragu. Ia merasa pelagiarisme semacam ini agak tidak tahu malu. Namun, ia bukanlah orang biasa. Tentu saja, ia tidak akan peduli dengan hal-hal seperti itu. Ia langsung berkata, orang-orang memiliki suka dan duka. Bulan memiliki bayangannya. Oh, Long Jiu, apakah kamu mengakui bahwa kamu telah kalah? Kamui berkata dengan bangga. Tapi karena kamu sangat berbakat dalam sastra, aku tidak akan berdebat denganmu hari ini. Jangan. Aku masih ingin berdebat denganmu. Chen Jiu buru-buru membujuknya. Apa? Berdebat denganku. Kau pikir aku idiot. Kamui menegur dengan marah. Apa kau bodoh? Lihat langit. Ah, bulan sudah muncul. Chen Jiu menunjuk ke langit. Bersamaan dengan cahaya bulan, Kamui tiba-tiba tercengang. Ini. Apa yang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Shen Mi terkejut. Ia mengusap matanya karena tak percaya dan berteriak. Tidak, ini tidak mungkin nyata. Aku pasti sedang bermimpi. Dalam sejarah benua Kiankun, cuaca selalu berputar. Cuaca tidak pernah berubah. Hari ini baru tanggal 29. Tidak mungkin ada bulan purnama yang nyata. Apakah itu bulan purnama atau tidak? Tidak bisakah kita para Grandmaster membedakannya? Chen Jiu tersenyum dan berkata, Yang mulia, Anda adalah penguasa suatu negara. Kata-kata Anda memiliki bobot yang sangat besar. Jika Anda bersedia bertaruh, Anda harus menerima kekalahan Anda. Ini, gigit aku dan lihat apakah aku sedang bermimpi. Kamui sedikit khawatir. Apakah dia menjadi tergila-gila dan mengalami mimpi erotis bertemu dengannya di malam hari? Kau memintaku untuk menggigitmu. Chen Jiu tidak menahan diri. Ia meraih lengan kamui yang seperti batu giyok. Kulitnya lembut dan bening. Ia tidak merasakan sakit hati. Ia membuka mulutnya dan menggigitnya. Gadis ini telah memukulnya, jadi ia harus membalas dendam. Aduh, kau benar-benar menggigitku. Bersikaplah lembut. Kau anjing. Lepaskan. Kamui kesakitan. Ia akhirnya menyadari bahwa ini bukanlah mimpi. Ia sedikit tercengang. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu tahu kalau hari ini bulan purnama? Kau tidak perlu tahu bagaimana aku tahu. Aku hanya ingin tahu, apakah kau serius dengan ucapanmu? Chen Jiu menatap Kamui dengan pandangan main-main, menunggu jawabannya. Tentu saja, tapi apa yang ingin kau lakukan? Kamui menatap Chen Jiu dengan waspada, jelas memperingatkannya untuk tidak main-main. 423 Hei hei, menurutmu apa yang bisa kulakukan? Kata Chen Jiu sambil tersenyum jahat, pemandangan yang begitu indah, ini saat yang tepat untuk menyempurnakan pernikahan kita. Apa? Berani sekali kau. Wajah Kamui langsung memerah. Meskipun dia menyukainya, dia tidak bisa membiarkan pria yang baru dia temui dua kali membuka pintu terlarangnya. Hei, jangan gugup. Aku hanya menghela nafas. Aku tidak mengatakan bahwa aku ingin menyempurnakan pernikahan kita. Chen Jiu segera menjelaskan, tidak membiarkan Kamui marah. Huff, lebih tepatnya begitu. Long Jiu, kukatakan padamu, aku adalah kaisar. Ada banyak mata yang mengawasi kita. Kau tidak bisa mengacaukan hukum. Kamui memperingatkan lagi. Yang Mulia, dapatkah saya mengerti bahwa jika tidak ada mata yang mengawasi, saya dapat mengacaukan hukum. Tanya Chen Jiu secara tidak langsung. Tidak, kata Sen Mi serius. Wajahnya tak kuasa menahan diri untuk tidak memerah seperti darah. Jika dia bersamanya, hatinya tak akan sanggup menerimanya. Yang Mulia, apa batasannya? Chen Jiu bertanya lagi. Aku tidak akan membiarkanmu memanfaatkanku. Kamui menghentikan pikiran Chen Jiu dengan satu kalimat. Baiklah, kalau begitu aku sudah memutuskan. Yang Mulia, permintaanku adalah membiarkanmu memanfaatkanku. Kata Chen Jiu dengan terkejut. Apa, dasar bajingan, kau benar-benar tidak tahu malu. Tidak mungkin. Kamui terus menolak. Yang Mulia, Anda tidak tahu malu. Chen Jiu sangat tidak puas. Aku tidak tahu malu. Bagaimana denganmu? Kamui sangat marah dan tidak masuk akal. Karena kamu tidak masuk akal, maka tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Aku pergi dulu. Aku akan memberitahu semua orang tentangmu besok. Selama kamu tidak merasa malu, aku juga tidak takut dipermalukan. Chen Jiu mengancam dengan marah. Hei, jangan pergi. Kamui tiba-tiba menjadi cemas. Kita bahkan belum melangkah dua langkah. Mengapa? Apakah kamu bersedia menerima kekalahanmu? Chen Jiu segera berkata sambil tersenyum gembira. Apa yang kau inginkan? Pinta Kamui? Merasa dirugikan. Aku tidak ingin melakukan apapun. Cuacanya dingin dan aku benar-benar kedinginan. Biarkan aku memelukmu dan melihat bulan terbenam dan matahari terbit. Oke. Chen Jiu segera menyatakan kondisinya. Jangan pernah pikirkan itu, Kamui menolak dengan tegas. Kalau begitu aku pergi dulu, Chen Jiu berkata terus terang dan berbalik untuk pergi. Tidak, kau tidak bisa pergi, Kamui menghalangi jalan Chen Jiu, seolah dia tidak tega membiarkannya pergi. Jika memang begitu, maka aku hanya bisa memelukmu. Chen Jiu langsung memeluknya. Dengan kecantikan di depannya, akan sangat disayangkan jika tidak memeluknya. Ih, beraninya kamu, dasar bajingan. Kamui meronta beberapa kali tetapi tidak bisa melepaskan diri. Dia langsung mengeluh, kamu menindasku. Aku belum pernah ditindas sebelumnya dalam hidupku. Jangan khawatir, aku akan melindungimu mulai sekarang. Tidak ada yang bisa menindasmu, kata Chen Jiu dengan percaya diri dan mendominasi. Kau, Kamui menatap wajah tampan di dekatnya dan merasakan pelukan hangat. Dia mabuk sejenak. Bukannya dia tidak menyukainya, tetapi dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia begitu dekat dengannya terlalu cepat. Lagipula, mereka berdua sama sekali tidak saling mengenal. Agak mengejutkan bagi mereka untuk bersama seperti ini. Yang mulia, apakah Anda lelah? Ayo, kita duduk dan beristirahat dengan baik. Chen Jiu memeluknya dan merasa sangat nyaman. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuknya. Long Jiu, orang macam apa kamu? Mengapa aku punya perasaan khusus padamu? Setelah duduk, Kamui dengan malu-malu bersandar kepelukan Chen Jiu. Wajahnya penuh kebingungan. Ria ini seperti mantra yang dilemparkan ke tubuh dan pikirannya. Dia tidak bisa menolaknya. Bukankah cinta hanyalah perasaan yang istimewa? Jika hatimu tenang seperti air bagiku, bukankah itu berarti kau tidak punya perasaan apapun? Chen Jiu menjelaskan sedikit. Huff, aku bahkan tidak menyukaimu. Kamui terkejut, tapi dia tidak mempercayainya. Tapi aku menyukaimu, kata Chen Jiu dan tiba-tiba memeluk wanita cantik di depannya. Tangannya secara alami diletakkan di puncak payudara Kamui. Tubuhnya yang halus bergetar dan tidak bisa terbiasa dengannya. Jangan, Long Jiu, jangan lakukan ini. Kalau tidak, aku akan marah. Kamui mengeluh. Dia merasakan perasaan aneh di tubuhnya yang membuatnya sedikit takut. Nih, air, kau adalah dewi yang dikirim oleh surga kepadaku. Dalam kehidupan ini, aku hanya akan menikahimu. Chen Jiu berjanji dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu kau akan jadi bujangan. Uh, dasar binatang besar. Kamui tiba-tiba merasakan sesuatu menusuknya dari belakang. Suhu udara membuatnya sangat tidak nyaman. Bukannya dia belum pernah melihat benda besar milik Chen Jiu sebelumnya. Namun karena dia pernah melihatnya, Kamui jadi merasa takut. Bagaimana mungkin dia bisa menanggung benda sebesar itu? Nier, jangan ganggu aku lagi. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin bahwa aku tidak akan melakukan kesalahan padamu. Chen Jiu memperingatkan dengan serius. Jangan berani-beraninya kau. Teriak Kamui dan berhenti bergerak. Dia sedikit mencondongkan tubuhnya ke arahnya, wajahnya merah dan terengah-engah. Dia bertanya dengan wajah penuh keraguan. Long Jiu, wanita macam apa aku di hatimu? Kau suci, kuno, dan sempurna. Kau seperti istriku dari zaman dahulu. Aku tidak bisa menahan diri, kata Chen Jiu dengan yakin. Sial, apakah begitu yakin kalau dia milikmu? Kenapa dia tidak bisa menjadi milik orang lain? Kamui berkata dengan sedih. Tentu saja wanita yang aku peluk adalah milikku. Istri orang lain tidak akan membiarkanku memeluk mereka, kata Chen Jiu dengan arogan. Kau, lepaskan. Aku tidak akan membiarkanmu memelukku. Kata Kamui malu-malu. Aku tidak akan melepaskannya. Aku masih ingin memelukmu dan menyaksikan matahari terbit. Chen Jiu berkata dengan serius. Kamu tidak boleh membiarkan orang lain memelukmu lagi di masa depan. Apakah kamu mengerti? Aku tidak pernah membiarkan orang lain memelukku sebelumnya. Kamui cemberut. Bagus sekali. Mari kita lihat bulan, Chen Jiu merasa sangat puas. Long Jiu, jangan cubit aku. Ya, kaki Sen Mi yang panjang dan ramping bergoyang tanpa sadar. Wajahnya dipenuhi rasa malu dan marah. Tangan besar Chen Jiu menutupi ujung payudaranya. Gerakan lembut itu membuatnya tidak tahan. Mi, R, apakah aku menyakitimu? Chen Jiu bertanya dengan hati-hati. Tidak sakit. Tidak nyaman. Bisakah kamu berhenti dulu? Kamui memohon. Baiklah, aku akan berhenti sebentar lagi. Janji Chen Jiu, mari kita kagumi bulan dulu. Aku akan menceritakan sebuah kisah kepadamu. Cerita apa? Kamui teralihkan. Dia tidak berdebat dengan Chen Jiu. Perasaan ini membuatnya tidak nyaman, tetapi juga membuatnya merasa sangat nyaman. Seolah-olah sangat nyaman memiliki seorang pria yang memanjakan dan mencintainya. Dia sangat enggan berpisah dengannya. 424. Bulan terbenam dan matahari terbit. Pria dan wanita yang baru saja bertemu tampak sangat hangat. Ketika cinta datang, semuanya berjalan dengan sendirinya. Eh, sudah fajar, kita harus cepat turun. Wajah Chen Jiu sangat cantik. Dia berkata bahwa dia akan bermain sebentar, tetapi kenyataannya, dia tidak berhenti sepanjang malam. Dua puncak besar di depan lambang dewa itu hancur tak dapat dikenali olehnya. Perasaan di hatinya sangat tak tertahankan, tetapi Kamui agak menikmati perasaan ini. Ini benar-benar membuatnya malu setengah mati. Baiklah, kau kerjakan saja urusanmu. Aku akan menjemputmu sore nanti. Chen Jiu tidak banyak bicara. Ia hanya memberi perintah dan bangkit untuk pergi. Long Jiu, melihat punggungnya, Kamui merasa sedikit mati rasa. Dia benar-benar tidak percaya sihir macam apa yang dimilikinya. Mengapa dia rela tenggelam dalam kebejatan dan menerima penghujatannya. Matahari baru saja terbit, Kamui tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia menyesuaikan suasana hatinya dan berganti ke jubah naga untuk pergi ke istana pagi. Rakyatku yang terkasih, bangkitlah di bawah tatapan para pejabat. Suasana hati Kamui tampak sangat baik hari ini. Saat dia berbicara, suaranya sedikit lebih tinggi. Yang mulia, hamba yang hina ini punya laporan, dengan segera, seorang pejabat keluar dan berkata, menurut pengamatan hamba yang hina ini, kemunculan bulan Purnama di bulan ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah pertanda baik yang besar. Sejak yang mulia naik tahta, negara ini makmur dan rakyatnya hidup damai. Langit pasti mengetahui kebijaksanaan yang mulia dan secara khusus mengirimkan tanda-tanda keberuntungan untuk memuji prestasi yang mulia, kata pejabat lainnya. Pemerintahan yang mulia sudah di depan mata. Ada harapan besar untuk penyatuan 10 ribu wilayah, banyak pejabat mulai berdebat. Tidak, tidak tepat pada saat ini. Sebuah suara sumbang tiba-tiba terdengar, menyebabkan perhatian semua orang tertuju. Perdana Menteri, bagaimana menurut Anda? Kamui bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang mulia, hamba yang rendah hati ini telah mempelajari ilmu hitung dan 8 trigram sepanjang hidup saya. Saya tahu bahwa bulan Purnama adalah tanda yang sempurna dan penuh keberuntungan. Munculnya bulan suci hari ini kemungkinan besar akan menandai datangnya era yang makmur. Orang tua itu menjawab dengan hormat. Oh, ini tidak ada bedanya dengan apa yang dikatakan semua orang, kan? Kamui bingung. Yang mulia, ada sesuatu yang tidak berani saya katakan, kata lelaki tua itu dengan canggung. Katakan saja, aku akan memaafkanmu. Kamui tak dapat menahan rasa penasarannya. Yang mulia, sejak zaman dahulu kala, bulan Purnama selalu menjadi pertanda kebahagiaan dan keceriaan. Fenomena ini kemungkinan besar merupakan pertanda ucapan selamat bagi Yang Mulia, berharap Yang Mulia telah menemukan suami yang cocok. Ucapan lelaki tua itu sungguh mengejutkan. Berani sekali kau, Yang Mulia bukanlah seseorang yang bisa kau kritik. Beberapa teguran terdengar, jelas ada yang tidak puas. Baiklah, kata-kata Perdana Menteri itu masuk akal, tapi kita tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Kamui sedikit malu dan senang, tetapi dia tidak menyalahkan siapapun. Sidang pengadilan berakhir dengan sangat cepat dan tidak ada masalah besar. Setelah sidang pengadilan dibubarkan, Kamui kembali ke ruang belajar kekaisaran dengan berat hati. Saat mengambil dan membaca peringatan itu, dia tiba-tiba menemukan masalah besar. Fenomena bulan Purnama sebenarnya berasal dari malam sebelum Dragon 9 menjadi terkenal, yang juga merupakan malam saat dia membunuh manusia serigala. Mungkinkah itu hanya kebetulan? Manusia serigala hanya muncul pada malam bulan Purnama. Jika dia bisa membunuh manusia serigala lebih awal, itu tidak mungkin terjadi tanpa bulan Purnama. Jika itu kebetulan, maka tidak apa-apa. Tetapi jika itu bukan kebetulan, lalu bagaimana dia memanipulasi cuaca? Kamui dengan hati-hati merasakan kepercayaan diri yang diberikan Chen Jiu padanya, seolah-olah dialah yang melakukannya. Itu sangat misterius dan aneh. Bagaimana mungkin seorang Grandmaster tingkat keempat memiliki kemampuan dan kepercayaan diri yang begitu kuat? Dan kekuatannya hampir mustahil untuk dilawannya. Ini benar-benar anomali. Kalau dipikir-pikir, Kamui benar-benar tidak mengerti. Pikirannya dipenuhi oleh Chen Jiu, dan dia linglung sepanjang pagi. Baru ketika Chen Jiu kembali, dia terbangun. Naga Sembilan, siapa kamu? Kamui tidak dapat menahan diri untuk bertanya begitu mereka bertemu. Aku Naga Sembilan, anak tidak sah dari klan Naga Kuno. Mengapa, Yang Mulia, Anda tidak mengenali saya setelah tidak melihat saya selama satu pagi? Kata Chen Jiu dengan wajah polos. Dasar anak haram, baru pertama kali ini aku melihat seseorang yang bisa berbicara dengan percaya diri tentang anak haram, Kamui mengomel dengan tidak puas. Yang Mulia, ada apa denganmu? Chen Jiu bingung. Huff, Naga Sembilan, mengapa bulan berbentuk bulat saat kau membunuh manusia serigala? Tanya Kamui. Bagaimana saya tahu, Yang Mulia, Anda tidak mungkin menduga bahwa saya membuat bulan berbentuk bulat, bukan? Chen Jiu berkata dengan geli. Apakah Anda pikir saya memiliki kemampuan seperti itu? Sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, kau hanya seorang Grandmaster level 4, tetapi kau bisa membunuh seorang setengah saint, kata Kamui ragu. Ia punya firasat seperti itu. Benar sekali, Yang Mulia. Karena Anda sudah mengetahuinya, maka saya akan mengakuinya. Saya sebenarnya adalah dewa yang turun dari surga. Anda telah melihat apa yang saya lakukan. Anda benar-benar memiliki selera yang bagus. Nada bicara Chen Jiu berubah, dan dia langsung menyombongkan diri. Menikah dengan saya adalah pilihan terbaik Anda, karena sayalah yang ditakdirkan untuk Anda. Surga mengirim saya turun untuk menyelamatkan Anda. Puff, Kamui geli. Dia memarahi, kau benar-benar sombong. Bocah, untuk apa kau datang ke sini? Untuk mengajak Yang Mulia bertamasya, Chen Jiu menjawab dengan cepat. Pergilah, aku tidak peduli, tolak Kamui. Yang Mulia, saya membawa Anda ke pegunungan dan perairan. Anda belum pernah melihatnya sebelumnya, kata Chen Jiu dengan sungguh-sungguh. Oh, kalau begitu, kalau aku tahu kau berbohong padaku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamui mengancam, tetapi setuju. Tunggu aku, biarkan aku mengganti pakaianku, lalu kita pergi. Mantel bulu rubah menonjolkan kecantikan dan daya tarik Kamui. Mengikuti Chen Jiu, mereka melangkah ke kehampaan dan langsung tiba di gunung paling terkenal di benua Kiankun, pegunungan Kiankun. Ia berada tinggi di atas awan, dan empat musim berganti. Jamur lingsi, tanaman herbal, binatang langka, air terjun yang indah, dan cahaya yang menyelaukan. Yang Mulia, mari kita duduk di sana, atas saran Chen Jiu. Mereka berdua tiba-tiba datang ke sisi seberang air terjun dan duduk. Hei, apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku. Seru Kamui sambil mendorong Chen Jiu. Yang Mulia, tidak ada orang lain di sini. Chen Jiu memegang Kamui erat-erat, menolak untuk melepaskannya. Oh, jawab Kamui, tidak lagi melawan. Tiba-tiba dia berseru, apa hubungannya dengan kamu yang memanfaatkanku? Siapa peduli? Mere, lihatlah air terjun itu. Indah sekali. Chen Jiu tidak menjawab, dan tangannya kembali memegang kedua puncak itu. Hei, jangan main-main. Apa kamu tidak bosan bermain semalaman kemarin? Kamui menegur berulang kali, penuh dengan kebencian. Apa yang kita mainkan kemarin adalah kemarin, dan hari ini adalah hari ini. Mi, er, aku ingin ikut. Boleh. Tanya Chen Jiu dengan ekspresi penuh harap. 425. Apa, kamu, Long Jiu, jangan coba-coba. Kamu harus tahu bahwa aku adalah seorang kaisar. Jika orang lain tahu bahwa aku tersentuh olehmu seperti ini, aku tidak akan bisa menghadapi siapapun di masa depan. Kamui segera menegur Chen Jiu dengan malu-malu. Yang mulia, saya sudah menyentuh Anda. Apa salahnya memasukkan tangan saya? Chen Jiu terus membujuknya. Mi, er, saya benar-benar menyukai Anda. Saya berani bersumpah. Kamu, kalau begitu kamu bisa bersikap lebih lembut, hati Sen Mi melunak saat melihat ketulusan di mata Chen Jiu. Dia tidak berdaya. Bukannya dia tidak punya perasaan padanya. Faktanya, dia sudah menaruh hatinya pada Chen Jiu dan merasa sangat baik padanya. Ditambah dengan diskusi para pejabat istana di pagi hari, Kamui sudah samar-samar menganggap pria di depannya sebagai pangeran tampannya. Bagi pria yang benar-benar mereka sukai, penolakan wanita seringkali mendekati nol. Wanita yang sedang jatuh cinta semuanya idiot. Ini juga benar. Eh, kenapa ada lapisan lain? Setelah Chen Jiu mendapat izin, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dengan gembira. Sayangnya, dia menyentuh lapisan sutra yang halus dan lembut. Meskipun sangat mirip dengan kulit asli dan sulit dibedakan dengan sentuhan, itu bukanlah tubuh wanita cantik yang sebenarnya. Perasaan ini, meskipun sangat indah, seperti bertemu dengan seorang pacar cantik yang bersikeras memakai kondom setiap kali melakukannya. Sangat mengecewakan. Keindahan yang tiada taraf, yang dinikmati pria adalah sentuhan intim seperti itu. Jika ada lapisan lain di antaranya, itu pasti akan sama saja dengan membayangi hati mereka. Itu akan membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Ha, Long Jiu, kau tidak bisa memasukkan tanganmu. Jangan salahkan aku. Kamui tiba-tiba tertawa saat ini. Mi, R, bisakah kau mengendurkan tanganmu sedikit? Wajah Chen Jiu tampak muram dan tak berdaya. Pakaiannya begitu ketat di tubuhnya sehingga dia tidak tahu harus mulai dari mana. Long Jiu, ini adalah celana ketat sutra emas kupu-kupu. Tahukah kamu mengapa disebut celana ketat? Karena ia dapat menempel di tubuhmu tanpa terpisah. Kecuali jika kau mematahkannya atau melepaskannya, tidak ada cara untuk melonggarkannya. Kamui menjelaskan dengan ramah. Kalau begitu, bisakah kamu melepaskannya? Kata Chen Jiu dengan tidak sabar. Jangan pernah berpikir tentang itu. Kamui langsung menolaknya dengan wajah datar. Long Jiu, jangan pernah berpikir tentang itu. Membiarkanmu menyentuhku sudah merupakan hadiah terbesar yang bisa kuberikan padamu. Jika kau masih belum puas, maka aku akan pergi. Baiklah, jangan marah, Mier. Aku tidak akan memasukkan tanganku ke mulutmu. Oke, Chen Jiu tahu bahwa dia tidak bisa memaksanya terlalu keras. Dia harus memberinya waktu untuk beradaptasi. Begitu saja, meskipun agak seperti menggaruk gatal pada sepatu bot, tetapi sepatu bot ini, jika tidak diperhatikan, sama saja dengan tidak ada apa-apanya. Halus, tinggi dan lurus, sangat elastis, seperti batu giok. Perasaan batu giok kualitas tertinggi di tangan Chen Jiu membuatnya bereaksi sekali lagi. Oh, Long Jiu, berhentilah main-main. Bacakan puisi lain untukku. Shen Mi dapat dengan jelas merasakan ada sesuatu yang salah, dan dia sedang dipermainkan oleh Chen Jiu. Dia menggeliat-geliat tubuhnya tanpa henti, dan dia buru-buru menyela. Terbang turun tiga ribu kaki, aku menduga bima sakti jatuh dari langit ke sembilan, bagaimanapun juga, Chen Jiu adalah seorang mahasiswa. Puisi-puisi para pendahulu keluar dari mulutnya dengan mudah. Kamui mendengarkan dan terkejut. Dia mempelajarinya dengan saksama dan menemukan bahwa setiap kalimatnya belum pernah terjadi sebelumnya. Itu sudah cukup untuk menjadi legenda. Long Jiu, bisakah kamu berhenti bermain? Aku agak gatal, setelah beberapa saat, Kamui menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa berkonsentrasi mendengarkan puisi itu. Meskipun ada lapisan di antara mereka, itu masih terlalu tipis. Hampir seperti tidak ada apa-apa di antara mereka. Hal ini membuat hati Shen Mi berdebar-debar. Dia telah menjadi orang yang murni dan suci sepanjang hidupnya. Dia belum pernah dipermainkan oleh pria seperti ini sebelumnya. Bagaimana dia bisa menahan godaan dari seorang veteran seperti Chen Jiu? Oh, gatal, tidak apa-apa, aku akan menggaruknya untukmu. Di mana yang gatal? Apakah di sini? Apakah di sini? Chen Jiu mengambil kesempatan itu dan menggerakkan tangannya di bawah pakaian Kamui tanpa ragu-ragu. Bekas telapak tangan Chen Jiu tertinggal di perutnya yang rata dan pinggangnya yang ramping, yang membuat Shen Mi tertawa kecil. Jangan, jangan menggaruk lagi. Semakin kamu menggaruk, semakin gatal rasanya. Jangan lakukan itu lagi. Jangan lakukan itu lagi. Oh, tidak ada di sini. Kalau begitu pasti ada di sini, kan? Chen Jiu memberanikan diri. Ia mengulurkan tangannya langsung ke bagian pribadinya. Oh, Long Jiu, beraninya kau. Tiba-tiba, kakinya menegang, wajahnya memerah, dan bibirnya yang merah sedikit terbuka. Dia menatap Chen Jiu dengan kaget, dan matanya hampir keluar. Kamu tidak tertawa lagi. Kalau begitu, sepertinya sudah sampai di sini. Biar aku bantu menggaruknya, Chen Jiu sama sekali tidak memberi Shen Mi muka. Meskipun dia adalah Kaisar Agung, meskipun dia sangat bermartabat, dia hanya tersenyum sendiri dan mulai menggaruknya dengan lembut lagi. Ah, kau tidak mau. Kali ini, sungguh mengerikan. Shen Mi adalah gadis yang polos. Kapan dia pernah mengalami provokasi seperti ini? Wajahnya langsung memerah dan dia terengah-engah, tidak mampu menahannya. Bagaimana itu? Bukankah rasanya enak sekali? Chen Jiu tersenyum dan berkata dengan bangga, sebenarnya, aku juga sangat geli. Tapi itu tidak masalah. Begitu aku menemukan tempat yang tepat untuk menggaruk, rasanya sangat nyaman, bukan? Kamu, Shen Mi sangat malu sehingga dia tidak dapat menunjukkan wajahnya. Karena saat ini, dia merasa sangat nyaman. Mier, lain kali kalau kamu merasa gatal, bilang saja padaku. Aku akan menggaruknya untukmu secara gratis. Chen Jiu sangat murah hati. Uh, cepatlah, Shen Mi tiba-tiba merasakan sensasi yang tak tertahankan. Oh, cepatlah, Shen Mi tidak tahan lagi. Baiklah, Chen Jiu sangat patuh. Setelah beberapa saat menggaruk, Kamui mengerang dan benar-benar ambruk di pelukan Chen Jiu. Wajahnya merah dan ekspresinya linglung. Long Jiu, kau benar-benar bajingan. Kau memperlakukanku seperti ini. Apa kau tidak takut aku akan menghancurkan keluargamu? Kamui sedikit tersadar. Ia benar-benar menyesalinya. Dia adalah seorang kaisar. Bagaimana dia bisa dengan mudah mencapai titik ekstrim di bawah pelecehan seorang pria? Apakah ini masih dirinya? Bagaimana itu? Nyaman? Kan? Mier, nanti kalau kamu mau jalan-jalan, datang aja ke aku. Aku jamin kamu pasti puas. Chen Jiu sama sekali tidak menjawab. Sambil merasa bangga pada dirinya sendiri, tangannya tidak berhenti bergerak. Cek-cek, gunung ini, air ini. Kamu pasti belum pernah jalan-jalan, kan? Kau, jangan bergerak. Kalau tidak, aku akan marah. Kamui langsung tersipu. Dia tidak tahan lagi. Baiklah, Mier, kapan kamu akan melepaskan gaun sutra emas kupu-kupu ini dan membiarkanku memainkannya? Chen Jiu berhenti bergerak dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kau, Long Jiu, kau sama sekali tidak terlihat seperti seorang pria sejati, tegur Kamui. Kau juga tidak terlihat seperti seorang kaisar. Bantahan Chen Jiu membuat Kamui terdiam. 426 Long Jiu, jangan berani-berani menyentuhku lagi. Kamui yang marah merasa malu. Tiba-tiba dia mendorong Chen Jiu dan berdiri lagi. Dia bagaikan dewi suci dan kuno yang tak tertandingi, penuh keagungan, mendominasi delapan gurun. Orang asing tidak diizinkan mendekatinya, dan orang malas tidak diizinkan mengganggunya. Sayangnya, saat ini, di balik mantel bulu rubah, wajahnya lembut. Merah, cantik, dan penuh pesona yang membuat orang tergila-gila. Ngi, Er, ada apa denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba marah? Chen Jiu segera berdiri dan bertanya dengan ekspresi bingung. Long Jiu, menurutmu aku ini siapa? Aku bukan orang yang bisa kau permainkan. Kau sangat ahli, kau pasti pernah mempermainkan banyak wanita di masa lalu, kan? Kamui akhirnya mengerti. Dengan keterampilan yang sangat hebat, bagaimana mungkin pria ini masih perawan? Ngi, Er, kamu salah paham, ya. Chen Jiu langsung berkata dengan polos, aku punya beberapa wanita, dan aku akan menikahi mereka semua, tetapi bukankah ini normal di benua Kiankun? Sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan kita, kan? Apa? Kau punya beberapa wanita, lalu kau pikir aku ini apa? Kamui tiba-tiba menjadi marah. Kau berada di level yang sama dengan mereka, bukan? Chen Jiu tidak mengerti. Kau, Long Jiu, kau pembohong, kau sama sekali bukan pahlawan, kau pemerkosa. Kamui tiba-tiba menjadi marah. Dia adalah ratus satu generasi, dan sekarang dia akan menikahi seorang pria yang sudah beristri. Bukankah ini menghancurkan harga dirinya? Ngi, Er, tidakkah kamu pikir kamu terlalu serius? Aku pahlawan, aku melindungi negara, tapi aku tidak bisa menjauh dari wanita, kan? Chen Jiu berkata dengan wajah tidak senang, kita jelas-jelas berpacaran, mengapa kau pamer harga dirimu di hadapanku? Kalau kau masih bersikap seperti ini lagi di kemudian hari, maka kami akan memutuskan semua hubungan. Apa? Kau benar-benar ingin memutuskan semua hubungan denganku? Dasar tak berperasaan, kamu ii sangat marah hingga wajahnya dipenuhi rasa malu. Bagaimana mungkin aku tidak berperasaan? Aku tidak mengambil tubuhmu. Jika kamu tidak menyukaiku, kamu dapat menemukan orang lain. Chen Jiu berteriak dengan marah. Dia tidak dapat merusak amarahnya. Jika tidak, apa yang akan terjadi pada semua wanita di masa depan? Bukankah itu sama saja dengan berpura-pura mati? Kau, kau benar-benar akan membiarkanku pergi. Tanya kamu ii dengan marah, jelas berharap Chen Jiu dapat membujuknya untuk tetap tinggal. Kau jelas-jelas sedang bersenang-senang denganku tadi. Tidak apa-apa jika kau tidak berterima kasih padaku, tetapi kau malah berpura-pura dan mengamuk padaku. Apa kau pikir kau bisa bersikap tidak masuk akal hanya karena kau seorang kaisar agung? Chen Jiu juga mengeluh. Kau bicara omong kosong, Long Jiu, aku tidak ingin melihatmu lagi di masa depan. Kamui sangat malu hingga tidak bisa menunjukkan wajahnya. Dia dengan tegas menerobos ke dalam kehampaan dan menghilang dari tempat itu. Eh, apa aku terlalu banyak bicara. Dia seorang permaisuri, dia selalu berpura-pura. Tiba-tiba dia merasakan kecantikan seorang wanita. Mungkinkah dia tidak bisa menerima kebejatannya sendiri? Bisik Chen Jiu. Dia tidak bisa tidak memikirkannya. Lupakan saja, kita tinggalkan dia selama dua hari dulu. Kalau memang tidak berhasil, aku akan pergi membujuknya. Pokoknya, dia tidak bisa lepas dari tanganku. Chen Jiu akhirnya menggelengkan kepalanya dan duduk sendiri, mengagumi pemandangan indah pegunungan Qiankun. Tanpa mereka sadari, di saat keduanya tengah mesra, kabar tentang mereka pun tersebar di seluruh istana Yuan. Sebagai seorang permaisuri dari generasi sebelumnya, dia tentu saja tidak bisa lepas dari mata orang-orang terkemuka. Selalu ada orang yang memperhatikan gerakannya. Malam itu, melihat bulan, melihat matahari terbit, dan percakapan rahasia pertama antara keduanya, semua ini mengungkapkan bahwa Kamui sangat menyukai Long Jiu. Berita besar, Yang Mulia pergi berkencan dengan Long Jiu lagi. Dia tidak ada di istana. Tidak ada yang tahu siapa yang membocorkan berita itu, tetapi berita itu membuat banyak pahlawan dunia tiba-tiba meledak. Ya Tuhan, Mungkinkah Yang Mulia telah jatuh hati pada Long Jiu? Penampilannya yang gagah memang terlalu menarik bagi para wanita. Bagaimana kita bisa membandingkannya? Tidak apa-apa, mungkin dia hanya terlihat baik di luar, tapi tidak di dalam. Saya percaya bahwa suatu hari, Yang Mulia akan ingin merasakan kebaikan saya. Seorang pria dengan Optimus Prime berbicara dengan wajah penuh percaya diri. Kekuatan klan Long Gu terlalu besar. Jika Yang Mulia menyukainya, maka kita tidak ada bandingannya. Saya tidak berpikir semudah itu. Zen Tian Xiong, Hua Liu Bing, Mu Dayu semuanya mendapat kesempatan untuk berkencan dengan Yang Mulia sebelumnya, tetapi sekarang mereka masih diabaikan. Di halaman besar, ada lebih dari 500 pahlawan. Ada berbagai macam diskusi, dan mereka tidak berhenti berbicara. Hef, Zen Tian Xiong, Hua Liu Bing, dan Mu Dayu sangat tidak senang, mereka semua mendengus dan pergi. Jauh di dalam istana, di depan tiga olah biasa, tiga sosok bertopeng datang satu demi satu, dan mereka masuk secara terpisah. Zen Tian Xiong, Mengapa kamu ada di sini? Zen Duan duduk tegak dan mengatakan identitas orang yang datang. Tuan Tetua, aku punya ginseng salju berusia 10 ribu tahun di sini yang dapat memperpanjang hidupmu. Aku khusus membawanya ke sini untuk membuatkan teh untukmu. Zen Tian Xiong segera menyerahkan sebuah kotak emas, yang berisi ginseng salju berusia 10 ribu tahun yang panjangnya seperti lengan. Itu sangat berharga. Oh, apakah karena Yang Mulia, dia semakin dekat dengan Long Jiu akhir-akhir ini? Apakah kamu khawatir? Zen Duan tidak bodoh, dan dia langsung mengatakan apa yang dikhawatirkan Zen Tian Xiong. Tuan Tetua, tolong dukung dia. Anak laki-laki tampan itu memang tampan. Aku khawatir Yang Mulia akan tergila-gila padanya dan tidak akan bisa menolak rayuannya, kata Zen Tian Xiong dengan wajah penuh kekhawatiran. Berani sekali kau. Jangan bicara omong kosong. Yang Mulia adalah penguasa yang bijaksana. Bagaimana mungkin dia kehilangan akal sehatnya saat melihat seorang pria? Tegur Zen Duan dengan tidak senang. Ya, Tetua, aku terlalu banyak berpikir. Tapi bagaimana caranya aku bisa mendapatkan hati Yang Mulia? Yang Mulia bahkan tidak ingin menemuiku sekarang, wajah Zen Tian Xiong tampak gelisah lagi. Apakah kamu tidak tahu cara mendapatkannya sendiri? Jika Anda ingin mendekati seorang wanita, Anda harus memperhatikan minatnya. Yang Mulia lebih berbudiluhur, jadi dia tentu ingin orang-orang di Kekaisaran menjadi damai dan sejahtera, Zen Duan mengingatkannya. Penatua, lalu apa yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan ini? Zen Tian Xiong bertanya lagi, bingung. Kau, Long Jiu itu bisa membunuh manusia serigala dan menangkap siluman rubah. Tidak bisakah kau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi Kekaisaran dan membuat Yang Mulia melihatmu dengan cara yang berbeda? Tegur Zen Duan dengan kecewa. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti ini? Terima kasih atas nasihatmu, Tetua. Aku mengerti. Aku pergi dulu. Zen Tian Xiong tiba-tiba mengerti dan tiba-tiba menjadi ceria. Zen Tian Xiong, lakukan dengan baik. Aku punya harapan besar padamu. Zen Duan akhirnya menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir tentang Yang Mulia. Aku akan memberikan kata-kata yang baik untukmu. 427. Terima kasih, Tetua. Saat aku menikah dengan Yang Mulia, Anda akan menjadi orang tua keduaku. Zen Tian Xiong sangat bersyukur hingga ia berlutut di tanah. Baiklah, cepat pergi. Jangan biarkan orang lain melihatmu dan bergosip. Itu tidak baik. Zen Duan melambaikan tangannya dan menyuruh Zen Tian Xiong pergi. Long Jiu, jangan pernah berpikir untuk mengalahkanku. Aku telah menghabiskan separuh tabungan hidupku untuk pertempuran ini. Kita tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Yang Mulia pasti akan menjadi milikku. Zen Xiong bersumpah saat dia terbang keluar dari istana. Di istana, Zen Duan punya pikiran lain. Apakah Zen Tian Xiong ini benar-benar tua? Apakah otaknya tidak berguna? Mengapa dia merasa sedikit bodoh? Huff, Tapi melihat anak ini begitu bijaksana dan memberikan begitu banyak hal kepada kita, aku akan berjuang untuknya. Zen Duan akhirnya mengerucutkan bibirnya. Di istana lain, pemandangan serupa tengah terjadi. Hua Liu Bing, mengapa kau tiba-tiba datang? Jika Yang Mulia tahu kita akan bertemu, itu akan menjadi buruk. Kata Zen Jue dengan waspada. Tidak apa-apa. Bukankah Yang Mulia sedang keluar dengan Long Jiu sekarang? Hua Liu Bing berkata sambil menyerahkan botol ungu dan berkata, Penatua, Ini adalah pil peningkat yang Ini sangat efektif. Cobalah. Ahem, Ini bagus. Kau tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini. Zen Jue tersipu saat ia dengan cepat mengambilnya dan berkata dengan ekspresi serius. Jangan khawatir. Hanya kamu dan aku yang tahu tentang ini. Hua Liu Bing segera menjamin. Liu Bing, Kamu kesini karena khawatir pada Yang Mulia, kan? Zen Jue menyimpan botol itu dan bersikap sok suci lagi. Benar sekali, Tetua, Long Jiu itu terkenal, dan semua orang memanggilnya pahlawan pengorbanan. Dia punya banyak pendukung. Kau tahu tentang masa laluku? Aku khawatir Yang Mulia akan menaruh dendam padaku. Hua Liu Bing berkata tanpa percaya diri. Baiklah, Sayang sekali masa mudamu jika kau tidak romantis. Masalahmu memang agak besar. Tapi bagaimana dengan Long Jiu? Bisakah kau menjamin bahwa dia tidak pernah punya wanita sebelumnya? Zen Jue menghiburnya dengan ramah. Aku tidak khawatir dia tidak punya apa-apa. Aku hanya khawatir dia pernah punya wanita di masa lalu dan tahu sedikit tentang seni merayu wanita. Setelah menipu kepercayaan Yang Mulia, dia akan mengamuk. Itu akan buruk? Kata Hua Liu Bing dengan ekspresi khawatir. Cukup, Anda tidak diperbolehkan memfitnah Yang Mulia. Yang Mulia adalah permaisuri suci yang hanya muncul sekali setiap 10 ribu tahun. Bagaimana mungkin dia membiarkan seorang pria menodai kesuciannya dengan begitu mudah? Zen Jue langsung tidak senang. Ya, ya, ya. Aku terlalu banyak berpikir, Hua Liu Bing segera mengakui kesalahannya. Liu Bing, Bukannya aku ingin mengomel padamu, tapi kamu harus memperbaiki sikapmu. Zen Jue terus membujuknya dengan sungguh-sungguh. Di Istana Ketiga, tak perlu dikatakan lagi, seorang tetua berbudi ilahi tengah menerimamu Dai Yu. Dai Yu, jangan khawatir. Dengan kekayaan dan kekuasaanmu, Yang Mulia pasti akan memilihmu. Jika saatnya tiba, kita akan bergabung dan menyapu bersih seluruh benua. Itu tidak akan menjadi masalah, kata Zen Cheng penuh harap. Aku tahu, tapi Long Jiu terlalu anggun. Dia mengenakan jubah naga dan lebih mirip kaisar daripada aku. Aku benar-benar khawatir Yang Mulia tidak akan bisa mengendalikan diri, kata Amu Dai Yu dengan ekspresi gelisah. Omong kosong, tubuh Yang Mulia tak ternilai harganya dan semua orang menghormatinya. Dia luar biasa. Bagaimana mungkin dia terpesona oleh kecantikan dan tersentuh oleh pikiran manusia. Zen Cheng juga sangat tidak senang. Ketiga tetua klan mitologi masing-masing lebih menyukai salah satu dari tiga kandidat, merasa bahwa orang yang mereka pilih adalah putra surga sejati dari mandat dewa. Mengesampingkan fakta bahwa mereka telah mengantongi manfaat dari mandat dewa, mereka bahkan menawarkan saran kepada mereka, mengajari mereka cara mendapatkan dukungan dari mandat dewa. Untungnya, Kamui tidak tahu. Kalau tidak, dia pasti tidak akan mendengarkan ketiga tetua itu. Jika Anda ingin memastikan keadilan dalam segala hal, Anda pasti tidak bisa mencampur adukkan keuntungan. Malam itu, ketiga tetua pergi menemui Kamui. Tetua, saya bertanya-tanya mengapa kalian datang menemui saya larut malam seperti ini. Saat Kamui bertengkar dengan Chen Jiu, suasana hatinya sedang buruk. Oleh karena itu, ekspresi wajahnya tidak bagus. Eh, Yang Mulia, siapa yang membuatmu marah? Melihat ekspresi Kamui yang tidak bagus, ketiga tetua itu langsung dalam suasana hati yang baik. Itu bukan urusanmu. Kenapa aku terlihat tidak senang, tapi kalian malah senang? Kamui tentu saja melihat bahwa ekspresi ketiga tetua itu tidak benar. Tidak, kami semua bersedih untuk Yang Mulia, kata Shen Duan terlebih dahulu. Apakah Long Jiu membuat Yang Mulia marah? Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Orang ini tidak bisa dipercaya. Pasti ada yang salah dengannya. Jangan sebut-sebut dia padaku. Kenapa kau datang ke sini hari ini? Kata Kamui dengan tidak senang. Yang Mulia, awalnya kami khawatir Anda ditipu oleh Long Jiu. Sekarang, tampaknya Anda telah menemukan niat jahatnya. Kamu sudah mulai menyadarinya. Shen Jiu segera menjelaskan. Niat jahatnya? Apa niatnya? Kenapa kamu tidak menjelaskannya dengan jelas? Kamui terkejut. Ini, Yang Mulia? Long Jiu itu mengira dia masih muda, tampan, dan berpakaian bagus. Dia sangat tampan dan ingin menggunakan kecantikannya untuk merayu Yang Mulia. Ini benar-benar bodoh. Yang Mulia sangat jeli. Anda pasti tahu bahwa ketampanan belum tentu berguna akhir-akhir ini, bukan? Shen Duan segera mencoba membujuknya. Apa? Maksudmu aku akan tergila-gila padanya dan terpikat oleh penampilannya? Ekspresi Kamui langsung menjadi gelap. Dia sangat tidak senang. Tidak, tidak. Shen Duan segera menggelengkan kepalanya dan menyangkal. Yang Mulia, Long Jiu terlihat seperti pahlawan, tetapi masa lalunya kosong. Saya pikir dia jelas bukan orang yang sederhana. Shen Jue terus membujuk, Yang Mulia, Anda tidak bisa hanya fokus pada reputasi. Siapa yang tahu apakah Long Jiu juga memiliki catatan kriminal di masa lalu? Penatua kedua, apa yang ingin kau katakan? Katakan saja dengan jelas, tegur Kamui. Ini, Yang Mulia, kemungkinan besar Long Jiu juga memiliki seorang wanita di masa lalu. Jika dia menggunakan cara merayu wanita untuk berurusan dengan Anda, Anda harus lebih berhati-hati. Jangan biarkan dia mendekati Anda, kata Shen Jue dengan canggung. Kamu, apakah menurutmu aku wanita seperti itu? Apakah menurutmu aku ini orang yang bisa disentuh siapa saja? Wajah Shen Mi memerah. Dia marah, dan tidak ada rasa malu sama sekali. Shen Mi marah karena malu. Tentu saja tidak. Yang dimaksud Shen Jue adalah bahwa Yang Mulia adalah penguasa generasi ini. Orang macam apa yang belum pernah Anda lihat? Tentu saja, Anda tahu bahwa pernikahan negara harus didasarkan pada gambaran besar. Hanya aliansi yang kuat yang dapat diwariskan selama ribuan generasi dan bertahan lama, tambah Shen Cheng pada akhirnya. Oh, menurut apa yang kau katakan, Long Jiu itu sangat tidak cocok untukku. Menurutmu siapa yang seharusnya aku sukai? Kamui bertanya dengan nada sarkastis. Shen Tian Xiong, Hua Liu Bing, Mudai Yu, kali ini, ketiga tetua semuanya memiliki pendapat yang berbeda dan mulai berdebat lagi. Ahem, bagaimana kalau aku juga merekomendasikan seseorang? Tiba-tiba, seorang tetua masuk, membuat semua orang tercengang. 428. Lelaki tua itu kurus kering dan wajahnya dipenuhi kerutan. Seolah-olah ia tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Tidak ada yang istimewa dari dirinya sama sekali. Namun, kedatangannya yang tiba-tiba membuat beberapa orang yang hadir tercengang. Tetua Agung, mengapa Anda ada di sini? Meskipun Kamui adalah seorang kaisar, dia tetap harus menyambutnya. Ketiga tetua lainnya tentu saja mengikutinya. Pernikahan Myer menyangkut masa depan klan mitos kita. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Kata lelaki tua itu dengan serius. Grand Elder, siapa yang kau rekomendasikan kepadaku? Kamui merasa sakit kepala, bukankah itu sudah cukup kacau? Kau tahu orang yang aku rekomendasikan, dan mereka tidak asing dengannya. Dia Long Jiu. Kata-kata lelaki tua itu membuat keempat orang lainnya terdiam. Mereka tidak dapat mempercayainya. Tetua Agung, mengapa kau menyukainya? Jangan tertipu oleh kekuatannya. Dan dia berasal dari klan Long Gu, sebuah eksistensi yang harus ditekan oleh klan mitos kita. Shen Duan dan dua orang lainnya sangat tidak puas. Benar sekali, Tetua Agung. Apa hebatnya Long Jiu? Kamui juga bingung. Cukup. Apakah kamu mengatakan bahwa aku pikun? Kata lelaki tua itu dengan tidak senang. Pernikahan Myer menyangkut naik turunnya seluruh klan kita. Bagaimana mungkin aku hanya berdiri diam dan tidak melakukan apapun? Biarkan aku memberitahumu, sejak hari pertama istana Yuan berdiri, aku telah bekerja di sana sebagai kepala pelayan. Aku tahu karakter setiap orang dengan sangat baik. Apa? Kau adalah kepala pelayan tua itu. Kamui dan yang lainnya terkejut. Tidak heran kau mengatakan bahwa kepala pelayan harus membuat pengaturannya sendiri. Jadi kaulah yang masuk sebagai kepala pelayan. Benar sekali, aku paling mengenal mereka semua, jadi sudah sepantasnya kau mendengarkanku, kata lelaki tua itu dengan bangga. Tetua Agung, klan Long Gu terlalu ambisius. Bukankah terlalu terburu-buru untuk menyerahkan Myer kepadanya dengan gegabuh? Shen Duan dan dua orang lainnya sangat enggan. Bagaimana jika klan Long Gu ingin merebut kekuasaan? Bukankah kita akan berada dalam posisi pasif? Klan Long Gu adalah keluarga besar. Jika kita bergabung dengan mereka, itu akan menjadi kerjasama antara yang kuat. Ketika saatnya tiba, kekaisaran mitologi kita akan sekuat lempengan besi. Siapa yang akan kita takuti? Di sisi lain, lelaki tua itu sangat optimis tentang hal ini dan berkata, mengenai perebutan kekuasaan, itu hanyalah mimpi yang sia-sia. Hanya beberapa orang tua dari keluarga Long Gu yang sama sekali bukan lawan kita. Apa yang perlu kita takutkan? Lagipula, kita tidak boleh berpikiran terlalu buruk tentang orang lain. Tidak semua orang ingin menjadi kaisar. Long Ji terlalu misterius. Pasti ada yang mencurigakan tentang kebangkitannya yang tiba-tiba. Kurasa dia datang ke istana dengan niat buruk. Shen Duan dan yang lainnya masih tidak setuju. Tentang itu, aku sudah memikirkannya. Long Ji datang agak terlalu tiba-tiba. Aku juga tahu tujuan klan Long Gu. Mereka mungkin ingin Long Ji mengejar Mi'er. Jika memang begitu, maka meskipun Long Ji bukan putra klan Long Gu, dia pasti memiliki hubungan penting dengan mereka. Menikahinya sama saja dengan mengendalikan seluruh klan Long Gu, kata lelaki tua itu secara terperinci. Ini, tetua agung, garis keturunan Long Ji tidak bagus. Dibandingkan dengan Shen Tian Xiong dan Hua Liu Bing, dia tidak ada apa-apanya. Jika dia tidak memiliki fisik yang prima, bagaimana dia bisa layak untuk Mi'er kita? Shen Cheng dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengemukakan pendapat mereka. Kurasa tidak, kau belum pernah melihat Long Ji. Meskipun dia hanya berada di alam keempat alam kekuatan tertinggi, kemuliaan dan kekuatan dalam garis keturunannya, serta tekad yang hampir tidak bisa dihancurkan, sungguh mengejutkan. Jika orang seperti itu tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi orang paling menakutkan di benua ini, kata lelaki tua itu dengan sangat terkejut. Apa, tetua agung? Jangan bercanda. Bagaimana mungkin ada seseorang di benua ini yang memiliki garis keturunan yang lebih mulia daripada Shen Tian Xiong dan yang lainnya? Shen Duan dan yang lainnya menganggapnya lucu. Mereka mengira lelaki tua itu bias. Benar sekali, tetua agung. Jangan bilang kau menerima beberapa keuntungan dari klan Long Gu. Ketiganya pun curiga. F.Asteriscek. Kalian bertiga bajingan. Apa kalian tidak merasa malu karena mengatakan sesuatu seperti itu? Apakah menurutmu aku sama sepertimu, menerima keuntungan dari orang lain? Orang tua itu marah sekali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi mereka. Kami tidak akan berani, tetua agung. Kami minta maaf. Kami telah melampaui batas. Ketiganya segera meminta maaf. Mereka lah yang bersalah. Menerima keuntungan dari orang lain. Apakah kamu benar-benar menerima keuntungan dari mereka? Itukah sebabnya kamu memohon padaku untuk merekomendasikan mereka? Kamui langsung merasa tidak puas. Tidak, Yang Mulia. Ini salah paham. Kami tidak menerima keuntungan. Mereka segera membantahnya. Untungnya, lelaki tua itu tidak melanjutkan kesaksiannya. Masalah ini tidak terselesaikan. Namun, setelah kejadian ini, ketiga lelaki tua itu menjadi jauh lebih jujur. Kamui tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat lelaki tua itu dan bertanya, Tetua Agung, apa yang bagus dari Long Jiu? Mengapa Anda merekomendasikannya dengan sepenuh hati? Long Jiu sangat hebat dalam segala hal. Penampilannya, temperamennya, tubuhnya, dia yang terbaik di harem. Katakan padaku, apa yang harus kupilih dari pria seperti itu? Orang tua itu langsung memujinya dengan keras. Oh, Tetua Agung, jika aku menyukai pria seperti itu, apakah aku akan dianggap sebagai orang bodoh yang sedang dilanda cinta? Kamui tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Sebagai permaisuri generasi ini, dia merasa tidak masuk akal dan tidak dapat menerima bahwa dia tiba-tiba jatuh cinta pada Chen Jiu pada pandangan pertama. Baru setelah dia memiliki hubungan yang begitu intim dengannya, dia merasa sangat malu hingga tidak dapat menunjukkan wajahnya. Di mata Sen Duan dan yang lainnya, jika dia mengukur dirinya dengan penggaris, maka dia akan menjadi pelacur yang tidak tahu malu. Sen Mi pasti tidak akan menyetujui hasil seperti itu. Oleh karena itu, Kamui sangat kesal dengan perkataan Sen Duan dan yang lainnya. Sekarang setelah dia mendengar lelaki tua itu memuji Chen Jiu, dia harus mengambil kesempatan untuk bertanya secara halus tentang perubahannya. Orang bodoh yang sedang jatuh cinta. Siapa yang bilang begitu? Dia hanya bajingan super yang tak terkalahkan di alam semesta. Orang tua itu langsung menegur, jika kamu menutup mata terhadap temperamen dan penampilan seperti ini dan memilih paman atau orang idiot sebagai gantinya, maka ada yang salah dengan otakmu. Oke. Tapi kata ketiga tetua, orang yang tampan pasti tidak ada gunanya, Kamui langsung mengeluh lagi. Tidak berguna. Kekuatan garis keturunan Long Jiu sangat kuat. Itu adalah pertama kalinya aku melihatnya dalam hidupku. Sejujurnya, bahkan kekuatan garis keturunan Naga Suci tidak sekuat miliknya. Katakan padaku, bagaimana mungkin orang seperti itu tidak berguna? Orang tua itu berkata dengan percaya diri. Pena tua agung, apakah Anda tidak melebih-lebihkan? Bagaimana mungkin manusia dapat dibandingkan dengan Naga Suci? Senduan dan yang lainnya menghela nafas lagi ketika mereka mendengar kata-kata yang jelas-jelas dilebih-lebihkan. 429 Huff, kau belum benar-benar berhubungan dengannya, jadi wajar saja kau tidak tahu seberapa kuat dia. Garis keturunan keluarga kita juga sangat kuat, tetapi terlalu tipis dan kuno. Sangat sulit untuk mewariskannya. Orang tua itu sekali lagi memarahi, tetapi dia berbeda. Perasaan yang dia berikan kepadaku adalah bahwa dia besar dan tebal, dan memiliki sejarah warisan yang panjang. Sederhananya, Long Jiu seperti binatang jantan yang dibiarkan secara khusus. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki darah. Tetua agung, bisakah kau tidak membuatnya terdengar begitu buruk? Kamui cemberut. Dia tidak tahan. Dia membuatnya terdengar seperti dia sedang menunggu untuk dikawinkan untuknya. Itu sangat memalukan. Namun, dia sangat setuju dengan apa yang dikatakan tetua tentang garis keturunan itu. Karena dia telah melihat benda milik Chen Jiu. Itu memang seperti binatang jantan yang sangat kuat. Baiklah, aku hanya memberi contoh. Mier, kau harus cepat. Jangan lepaskan lelaki sebaik dia. Aku punya firasat bahwa dia sangat penting bagi keluarga kita, saran tetua itu dengan tulus. Aku, bagaimana mungkin gadis sepertiku bisa mengambil ini dalam hal semacam ini? Aku bukan wanita seperti itu, Kamui cemberut. Jelas, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk membersihkan penghalang psikologisnya. Mier, antara pria dan wanita, cinta adalah hukum alam. Kau tidak boleh terlalu konservatif. Jika menyangkut pria, kau harus melakukannya pada saat yang tepat. Selain itu, kau tidak boleh terlalu pendiam. Kau harus memberinya beberapa keuntungan dengan tepat dan merayunya, saran tetua itu dengan serius. Tetua Agung, Mier adalah penguasa suatu negara. Bagaimana dia bisa melakukan hal yang memalukan seperti itu? Sen Duan dan yang lainnya langsung menolak. Omong kosong, bukankah penguasa itu manusia? Bukankah dia seorang wanita? Jika dia tidak melakukan hubungan suami-istri dengan seorang pria, bagaimana garis keturunan kami bisa diwariskan? Kata sesepu itu dengan marah. Tapi ini setidaknya harus menunggu sampai setelah pernikahan, kan? Ketiga tetua itu masih ragu. Hal terakhir bisa menunggu hingga pernikahan. Tapi kalau tidak ada kontak intim antara pria dan wanita, apa gunanya? Orang tua itu berkata dengan tidak senang, bukankah kamu sudah muda sebelumnya? Jangan bilang kalau kamu dan istrimu hanya berpegangan tangan saat kalian berhubungan badan. Bukan itu, ketiga lelaki tua itu tersipu malu sambil menggelengkan kepala. Yang mulia penatua, apakah Anda mengatakan bahwa saya dapat melakukan kontak dengan pria terlebih dahulu? Kamui akhirnya mengerti dan menghela nafas lega. Ternyata dia masih normal dan bukan wanita jalang yang sedang dilanda asmara seperti yang mereka bicarakan. Hal ini membuatnya sangat senang. Tentu saja boleh, Mier. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Ikuti saja kata hatimu dan bersama siapapun yang kau suka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kau mengerti, akhirnya lelaki tua itu membujuk. Eh, apakah kekuatan naga sembilan benar-benar sebanding dengan raja suatu negara? Tanya Kamui. Dia ingin menggunakan kata-kata lelaki tua itu untuk membungkam mulut senceng. Tentu saja, kekayaan klan Longgu sudah cukup untuk menjatuhkan sebuah negara. Lagipula, jika kau bahkan tidak bisa menangani urusan negaramu sendiri dengan baik, bahkan jika kau bersekutu dengan negara asing, kau akan tetap dipandang rendah, kata lelaki tua itu dengan serius. Terima kasih, tetua agung, saya mengerti, Kamui mengangguk, jelas setuju dengan orang tua itu. Ini, yang mulia, Anda tidak bisa membuat keputusan yang gegabuh. Senduan dan yang lainnya kembali merasa khawatir. Mi, R, aku harus mengingatkanmu satu hal lagi. Meskipun kau seorang permaisuri dan memiliki martabat yang tak terbatas, kau tetap harus belajar menjadi wanita jika diperlukan. Terimalah beberapa pria. Kalau tidak, aku khawatir tidak ada pria yang akan mampu menahannya, kata lelaki tua itu dengan khawatir. Yang mulia tetua, apa maksudmu? Kami sedang mencari menantu, bukan untuk menikah. Sudah sewajarnya laki-laki harus bersabar terhadap yang mulia, bantah ketiga lelaki tua itu. Omong kosong, jika kau menggunakan cara ini untuk menarik orang, mereka hanya akan menjadi orang lemah. Mereka memang enak dipandang tetapi tidak berguna, kata lelaki tua itu dengan nada meremehkan. Yang mulia tetua, jika dia memiliki wanita lain, apakah saya harus bersabar dan mengalah? Tanya Kamui santai. Bagaimana bisa setiap seniman bela diri tertinggi hanya memiliki satu wanita di sisinya? Mere, jika kamu ingin menemukan pria yang benar-benar baik, kamu harus belajar untuk bersabar. Jika tidak, kamu hanya dapat menemukan pria biasa dan menghabiskan sisa hidupmu bersamanya. Awalnya, aku seharusnya tidak terlibat dalam pilihanmu, tetapi kamu tahu situasi keluarga kita. Kita tidak dapat menoleransi kesalahan apapun, kata lelaki tua itu tanpa daya. Demi keluarga, pengorbanan yang pantas diperlukan. Aku percaya kita akan mendapatkan balasannya suatu hari nanti. Baiklah, aku akan mempertimbangkannya dengan serius. Kamui akhirnya mengangguk. Ekspresinya rumit. Apakah dia benar-benar harus menoleransi wanita-wanita lain dan meminta maaf padanya? Mi, R, ambillah atlas ini. Jika kamu tidak punya kegiatan apa-apa, lihatlah. Kamu harus belajar untuk menjadi dewasa di masa depan, kata lelaki tua itu dengan curiga sambil menyerahkan sebuah buku. Apa? Tetua tertinggi? Apakah Anda bercanda? Bagaimana Anda bisa memberikan ini kepada yang mulia? Senduan dan yang lainnya langsung berteriak dan sangat tidak puas. Ada apa dengan ini? Kamui bingung. Tubuh yang mulia tak ternilai harganya dan sakral. Dia adalah satu-satunya garis keturunan yang diwariskan dari keluarga legendaris kita. Dia adalah yang tertinggi dan terhormat. Dia ditakdirkan untuk dihormati oleh puluhan ribu orang dan disembak oleh ratusan juta orang. Dia akan menerima semua berkat dan kebaikan dunia. Jika Anda membiarkan dia mengetahui hal ini, bukankah Anda akan mempermalukan nama keluarga Anda sendiri? Ketiga tetua itu sangat marah hingga wajah mereka memerah. Mereka tidak peduli dengan senioritas mereka dan membantah lelaki tua itu. Apa? Beranikah kau mengatakan bahwa aku mempermalukan nama baik keluarga ku? Apa kau lupa siapa aku? Orang tua itu sangat marah. Aura yang tak tertandingi terpancar darinya, menyebabkan mereka bertiga tidak dapat bernapas. Dia berkata dengan suara tinggi dan dingin, Aku, Sinto, sudah tua. Amarahku juga kecil. Tapi jangan lupa orang macam apa aku ketika aku masih muda. Jika kau memprovokasiku, aku akan membuatmu menderita. Ini, ketika mereka bertiga melihat lelaki tua itu marah, tubuh mereka langsung gemetar ketakutan. Legenda kitab suci adalah legenda klan mitologi. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa bangsa ilahi mitologi berani mengubah nama keluarga mereka kembali menjadi ilahi, adalah karena mereka mendapat dukungan dari bangsa ilahi. Selama era ketika empat garis keturunan agung dan sepuluh fisik agung tidak muncul, Sinto hanyalah pilar keluarga mitos. Dia menyelamatkan keluarga mitos berkali-kali. Selama ratusan tahun, dia dengan hati-hati dan teliti melindungi keluarga mitos. Dapat dikatakan bahwa kontribusinya sangat besar. Dia sudah tua dan lemah, jadi dia melepaskan jabatannya. Namun, ini tidak berarti Sinto tidak bisa melakukannya lagi. Jika dia marah, seluruh keluarga mitos akan terguncang. Yang mulia, jangan marah. Buku apa ini? Kamui melihat bahwa kedua belah pihak bagaikan api dan air. Dia tidak dapat menahan diri untuk mencoba menengahi situasi. 430 Ahem, ini adalah atlas anak-anak mitologi yang telah diwariskan dalam keluarga sejak zaman kuno. Mengenai konten spesifiknya, kamu dapat mengetahuinya secara perlahan saat kamu sendirian. Sinto sangat malu ketika dia menyebutkan atlas itu. Yang mulia, kami pamit dulu melihat betapa teguhnya Sinto, Senduan dan yang lainnya merasa malu untuk tinggal lebih lama lagi. Baiklah, saya juga permisi dulu. Yang mulia, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, kata Sinto dan segera pergi. Atlas anak-anak mitologi, sepertinya aku pernah mendengar tetua perempuan dalam keluarga menyebutkan ini sebelumnya. Ini adalah keterampilan sempurna yang harus dipelajari semua perempuan dalam keluarga mitologi saat mereka mencapai usia dewasa. Kamui tidak dapat menahan diri untuk membuka halaman pertama atlas itu dengan rasa ingin tahu. Dia langsung tersipu saat melihatnya. Garis keturunan keluarga mitologis itu tipis dan panjang. Agar keluarga dapat diwariskan untuk waktu yang lama, para wanita harus menguasai beberapa keterampilan saat mereka berada di ruangan yang sama dengan para pria. Mereka harus benar-benar membangkitkan emosi para pria dan membuat mereka benar-benar bersemangat. Hanya dengan begitu akan bermanfaat bagi pewarisan keturunan dan kelanjutan garis keturunan. Meskipun baru melihat halaman pertama, Kamui bukan orang bodoh. Dia langsung tahu apa yang dibicarakan di atlas itu. Itu hanyalah trik-trik kecil yang digunakan wanita untuk menyenangkan pria. Huff, aku seorang kaisar yang bermartabat. Apakah aku harus mempelajari trik-trik kotor ini untuk menyenangkan seorang pria? Kamui langsung marah besar. Ia melempar atlas itu ke tanah dan merasa sangat tidak puas. Tetua Agung benar-benar keterlaluan. Bagaimana mungkin ia memberiku benda seperti ini? Tapi, apa yang dikatakan Tetua Agung masuk akal? Meskipun aku seorang kaisar, jika aku tidak mau menundukkan kepalaku kepada seorang pria, maka Long Jiu ditakdirkan untuk meninggalkanku. Kamui ragu-ragu lagi dengan sangat cepat karena dia tiba-tiba teringat pada ketidakberdayaan Long Jiu. Itu membuat hatinya sakit. Saat dia berjuang, dia sedikit mengambil atlas di tanah dan berkata, momong-momong, itu adalah sesuatu yang diwariskan dalam keluarga. Tidak ada salahnya melihatnya. Tidak perlu menggunakannya untuk menyenangkan seorang pria. Begitu saja, Kamui mengumpulkan keberaniannya dan membuka atlas itu lagi. Dia langsung membalik halaman kedua. Itu sebenarnya adalah adegan seorang pria dan wanita yang berciuman sambil saling berpelukan. Itu adalah keterikatan yang tak berujung, seolah-olah mereka sangat bahagia. Itu membuat orang tersipu. Lalu, tatapannya beralih ke halaman ketiga. Hal ini membuat Kamui semakin terkejut. Sungguh tidak tahu malu, bagaimana dia bisa melakukan ini? Bagaimana bisa seorang wanita mengambil inisiatif untuk menggunakan tangannya untuk menghibur seorang pria? Kamui tidak bisa menerimanya karena dia adalah harta keluarga sejak dia masih muda. Berapa banyak orang tua yang mencintainya? Bagaimana mereka bisa membiarkannya berhubungan dengan hal-hal buruk seperti itu? Meskipun Kamui samar-samar mengetahui beberapa hal tentang hubungan antara pria dan wanita, dia sama sekali tidak memahami hal-hal spesifik antara pria dan wanita. Dia tidak tahu bahwa sebagai seorang wanita, dia harus memikirkan cara untuk menyenangkan seorang pria. Ya Tuhan, ini, apakah benda ini bisa dimakan? Kamui membalik-balik halaman buku itu dan benar-benar tercengang. Benda Longjiu sangat besar. Itu masalah bahkan jika aku tidak bisa memegangnya. Jika aku masih ingin memakannya. Kalau begitu, Kamui benar-benar tidak berani memikirkannya. Dengan suara, bang, dia dengan tegas mengumpulkan atlas itu. Buku jahat? Ini pasti buku jahat. Setelah tersipu beberapa saat, Kamui tidak dapat menahan rasa ingin tahu di hatinya dan membukanya lagi. Huff, aku seorang kaisar yang bermartabat. Mengapa aku harus takut membaca buku yang jahat? Dengan wajah memerah dan napas terengah-engah, Kamui membolak-balik atlas halaman demi halaman lagi. Dia menggigit bibir merahnya erat-erat dan mengatupkan kedua kakinya seolah-olah dia sedang menghadapi pertempuran besar. Dia sangat gugup. Kamui sedang melihat atlas di satu sisi. Di sisi lain, Sen Duan dan dua tetua lainnya semuanya sakit kepala. Intervensi Sinto membuat mereka merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika mereka tidak bisa memenangkan hati Kamui untuk Zentian Siong dan yang lainnya, mereka akan merasa malu. Pada saat itu, mereka bertiga mengambil keputusan dan berkata, Waktu yang tersisa tidak banyak lagi. Kita harus segera bertindak. Sekarang keadaan sudah seperti ini, kita hanya bisa melakukan yang terbaik dan menyerahkan sisanya pada takdir. Menjadi terkenal hanya demi menjadi terkenal ditakdirkan untuk menimbulkan tragedi. Setengah hari kemudian, kekaisaran mitos berada dalam kekacauan. Seorang biksu jahat muncul entah dari mana dan membantai jutaan orang hanya dengan satu tangan. Ia memurnikan jiwa orang mati dan meningkatkan prestasinya dalam ajaran Buddha. Ia disebut sebagai orang jahat nomor satu di dunia dan semua orang dalam bahaya. Biksu Iblis telah dieksekusi, Zentian Siong tiba tepat waktu dan menamparkan Biksu Iblis itu hingga mati dengan satu tangan. Tepat saat insiden Biksu Iblis itu berakhir, seorang pemerkosa muncul di bagian selatan kekaisaran mitos. Dalam satu malam, ia mencabut lebih dari seratus ribu perawan dan menggunakan darah yin murni mereka untuk mengolah teknik jahat. Mati kau, pencuri mesum. Hua Liu Bing tiba-tiba muncul dan membunuh si pemerkosa. Ia menjadi pahlawan dan menghapus semua catatan kriminalnya. Kekaisaran mitos tidak kompeten dan memberontak, sebuah kekuatan baru bangkit dari bagian utara kekaisaran dan ingin memberontak dan mengatur kembali gunung-gunung dan sungai-sungai. Yang mulia sangat bijaksana dan berbudiluhur. Siapapun yang berani memberontak terhadapnya akan berselisih dengan surga. Prestasi Mu Daoyu menggemparkan dunia. Ia menyapu bersih segalanya dan memadamkan pemberontakan semudah menghancurkan rumput kering. Pahlawan besar, pahlawan besar, pendekar bodhisattva, pendekar Junzi, pendekar Anbang, Zhentian Xiong, Hua Liu Bing, dan Mu Daoyu, ketiga orang ini tiba-tiba menjadi panutan bagi Chen Jiu. Orang-orang di kekaisaran mitos senang mendengar tentang mereka dan memuji mereka tanpa henti. Zhentian Xiong, Hua Liu Bing, Mu Daoyu, kalian bertiga telah berkontribusi pada kekaisaran kita untuk memadamkan pemberontakan. Kalian seharusnya diberi hadiah. Menghadapi prestasi ketiga orang itu, kamu tidak bisa menutup mata terhadapnya. Dia juga tidak berdaya dan hanya bisa memberi mereka hadiah satu per satu. Namun yang membuatnya bingung adalah, mengapa tiba-tiba ada begitu banyak kejahatan di kekaisaran. Masalah ini perlu diselidiki, tetapi ketika saatnya memberi penghargaan, penghargaan harus segera diberikan. Hal ini penting untuk menegakkan kebenaran kekaisaran. Yang mulia, inilah yang harus kita lakukan. Ketiga orang itu dengan rendah hati menerima hadiah itu dan menatap Kamui dengan mata penuh harap. Mereka ingin mendapatkan kesempatan untuk berkencan, tetapi Kamui mengabaikan mereka. Setelah sidang berakhir, hati Kamui selalu memikirkan orang lain. Long Jiu Sialan ini, dia tidak akan berpikiran sempit sampai tidak datang untuk meminta maaf dan berbaikan dengannya, kan? Sialan, Long Jiu itu terlalu sombong. Dia adalah kaisar generasi ini, apakah dia harus memohon padanya untuk berdamai? Bajingan itu, dia sudah selesai membacakan atlas untuknya dan dia masih belum datang. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Yang mulia, pahlawan pengorbanan meminta pertemuan, tepat ketika Kamui berada di ruang belajar kekaisaran, putus asa dan mengumpat, pesan Kasim itu tiba-tiba membuatnya terkejut. Ahem, biarkan dia masuk. Sen Mi segera menegakkan tubuhnya dan mengambil sebuah surat peringatan untuk tahta. Dia berpura-pura membacanya.